Senang bisa melayani tempat ini ke Bali, bertemu dengan Pak Budi dan kawan-kawan yang sudah kenal cukup lama. Nama saya Gusti Agung Wijoyo, tapi saya bukan orang Bali, saya asli Arek Surabaya. Tapi saya tinggal di Jakarta sudah lama, tapi Logat tetap gak bisa hilang. By the way, itu tentang saya, saya punya satu istri, tiga orang anak. Dan let's talk about Jesus. Amen. Saudara, saya ingin menyampaikan firman dengan tema What Faith Can Do. Apa yang bisa dikerjakan oleh iman? Apa yang bisa dilakukan oleh iman? Kalau kita gereja karismatik ngomong tentang iman, pasti langsung nyangkutnya di kepala kita, mendapatkan hal-hal yang kita doakan dan kita inginkan. Contohnya, iman, aku beriman aku punya rumah, aku beriman punya pekerjaan, Aku beriman disembuhkan, aku beriman suamiku, istriku dipulihkan, aku beriman tentang aku. Saudara, sesungguhnya kalau kita mau lebih dalam, kita mau belajar iman itu, iman itu dimulai tentang dia. Kita percaya dia, bukan tentang aku. Supaya aku mendapatkan, aku dipulihkan, aku diberkati. Itu semua adalah fokus yang salah. Kalau saudara fokus, iman saudara untuk mendapatkan apa yang saudara inginkan dan butuhkan saja, maka tidak heran saudara akan mudah ditipu oleh dunia. Karena dunia seringkali bisa menawarkan segala sesuatu itu lebih instan. Kelihatannya lebih dasyat, lebih langsung, jalan pintas. Akhirnya makanya orang-orang tertentu mengatakan, aku sudah ikut Tuhan lama. Aku sudah percaya Tuhan. Dia yang jahat, dia yang gak pelayanan, dia yang gak ke gereja. Hidupnya lebih enak dari aku. Karena ukuranmu bukan iman mengenal Tuhan, tapi iman mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mari kita back to basic. Back to the principle, esensi daripada iman. Ada iman yang besar. Tapi ada iman yang benar. Iman yang besar itu memindahkan gunung. Iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Itu iman yang besar. Melakukan mujizat, bersaksi tentang tanda-tanda ajaib, dan seterusnya. Itu iman yang besar. Tetapi bagaimana jika gunung itu tidak pindah? Bagaimana setelah kau doakan, kau percayai, kau puasa, kau ikut Tuhan, kau memberi, kau melayani. Tapi gunung itu tetap tidak pindah. Iman yang besar memindahkan gunung. Tapi yang iman yang benar, sekalipun gunung itu tidak pindah, aku tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu iman yang benar. Kita gereja karismatik selalu diajarin punya iman yang besar. Kalau besar itu kadang terang, kadang redup. Kadang terang, kadang redup. Kayak harga emas naik turun. Kayak harga dolar naik turun. Kalau lagi on fire, lagi ada press party, wah imannya luar biasa. Tapi kalau setelah itu kita menghadapi kehidupan sehari-hari, kenyataan hidup, pergumulan. Mulai iman yang besar itu menciut, 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 menciut. Dan setan terus datang. Tuhan, Tuhan pilih kasih, Tuhan tidak ada. Tuhan, dia aja ditolong kamu, enggak. Apa sih kamu kurang apa sih sama Tuhan? Kamu sudah lakukan ini, ini, itu, dan seterusnya. Lihat doamu belum dijawab sih. Imanmu yang besar bisa mengecil, tapi iman yang benar tidak bisa mengecil. Karena iman yang benar motivasinya berbeda. Iman yang besar seringkali motivasi dibaliknya adalah transaksional. Tuhan kalau aku diberkati, aku mau melayani. Tuhan nanti kalau utangku lunas, baru aku mau melayani. Jadi transaksional, tapi iman yang benar itu tidak transaksional. Iman yang benar itu tulus. Iman yang benar itu mencintai Tuhan. Iman yang benar itu berkorban untuk Tuhan. Apa sih iman itu? Apa sih iman itu? Mari kita lihat di dalam Ibrani 11. Tidak ada timer ya sini ya. Oke, saya lihat jam. Kebiasaan timer soalnya dijamin. Dulu GSGS ini satu jam saja. Jadi kalau di timer, tidak di timer, repot. Di Surabaya. Pak tau ya? Jadi lagu yang terakhir itu adalah lagu pertama buat ibadah selanjutnya. Jadi masuk dari depan, yang baru, yang pulang nanti dari belakang. Terus muter. Waduh. Jemaatnya gantian. Yang kotba gak ganti. Ibrani 11, ad 1-3. Saya percaya semua pernah baca ayat ini. Tapi mungkin sudah akan dapat new perspective. New insight. Akan saya baca ulang. Iman adalah kepastian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kepastian dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau yang namanya dasar atau kepastian, itu harus bisa dilihat. Ada buktinya dong? Kalau gak ada bukti berarti gak pasti dong. Kita harus bisa lihat dasarnya. Pondasinya bisa dipegang, bisa diukur. Kekuatan semen, kekuatan batunya berapa. Itu dasar. Dari perterjemahan yang lain dikatakan adalah kepastian. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita harapkan sesuatu masih tentatif, itu gak pasti. Tapi kalau pasti, biasanya orang menjelaskan sebuah bukti. Pasti kok ini? Pasti kok Cik? Pasti. Aku sudah lihat. Pasti kok benar? Barangnya ada. Pasti kok ini loh difotohin. Pasti kok kamu dapat tempat. Pasti kok ada bukti yang diberikan. Ya kan? Tapi untuk urusan iman ini aneh. Tidak demikian. Dia adalah sesuatu kepastian yang kita harapkan. Tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tunggu. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang namanya bukti itu ya dilihat. Saudara gak bisa sebuah perkara. Kita ngomong sama polisi, sama hakim. Jaksanya ngomong. Ini kejadiannya begini kok. Buktinya mana? Gak ada. Pokoknya kejadiannya kayak begini. Buktinya apa? Buktinya aku percaya kejadiannya kayak begini. Kasus itu tutup. Gak akan bisa lanjut. Iya kan? Tapi this is the amazing thing. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya dari sini iblis masuk. Kamu itu sugesti. Kamu itu menyembah imaginary God. Tuhan yang gak ada. Yang kamu create sendiri. Yang kamu buat sendiri. Untuk kamu percayai. Supaya kamu punya keyakinan. Dan kamu punya motivasi. Padahal dia gak ada. Percaya saja sama dirimu sendiri. Itu pemikiran ateis. Itu setan ingin menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Terutama yang lagi stres. Yang lagi pertanya-tanya. Yang gak pernah baca firman. Yang cuma datang ke gereja. Cuma mau dapet jawaban instan. Ini paling gampang. Digoyakan. Let's say. Dia adalah imaginary God. Karena memang dia tidak pernah bisa kita lihat. Kita gak pernah lihat dia. Kita gak pernah salaman sama dia. Kalau ada orang yang bisa melihat Tuhan. Waduh. Saya amazing sih sama mereka. Apalagi yang bisa naik turun surga. Naik turun surga. Gak pakai visa. Itu luar biasa banget. Itu saya gak tahu caranya gimana. Tapi I envy them. Saya gak bisa. Saya belum bisa. Dan menurut saya. Saya gak perlu untuk naik turun surga. Sekali naik aja cukup. Ya kan. Gak usah turun lagi. Biar Tuhan yang naik turun. Ya kan. Anyway. Saudara masuk tiap hari ke gereja. Gak pernah ketemu Tuhan Yesus kan. Ketemunya Pak Budi. Pak Arianto. Ya kan. Ya saudara gak pernah ketemu. Eh Tuhan Yesus hari ini datang. Gimana Tuhan. Hak rangkul salaman. Nah itu bukti. Engkau gak pernah lihat dia. Engkau gak pernah sentuh dia. Tapi kau percaya. Setan bilang bodoh itu. Saya mau kasih tahu. Kalau yang kita sembah itu Tuhan imajinasi saja. Dia tidak akan bertahan. Dia tidak akan bertahan 2000 tahun. Di seluruh dunia. Berkali-kali dihancurkan. Dibakar. Museum Alkitab dibakar. Bible dimusnahkan. Kekristenan dianiaya. Dibunuh. Dikejar. Tapi makin besar. Makin besar. It's nonsense. Kalau Yesus itu cuma imajinasi. Kalau dia cuma imajinasi. Dianiaya sebentar pengikutnya. Pasti hilang. Kalau dia imajinasi. Saya gak pernah lihat grup-grup yang penyesat-penyesat. Yang punya pengikut-pengikut. Dengan ajaran sesat. Yang bisa bertahan lebih dari satu turunan. Tapi ini bukan cuma satu turunan. Ini generation after generation. 2000 years. 2000 tahun. Dia bukan hanya bertahan. Tapi kekristenan makin besar. Kita mungkin disini minority. Tetapi sudah tahu kekristenan adalah majority. Di dalam dunia ini. Kalau dia hanya sebuah imajinasi. Gak mungkin makin besar. Sesuai dengan firman Tuhan. Beritakan injil ke seluruh dunia. Sampai pada kesudahannya. Kalau dia hanya imajinasi. Dianiaya di satu dua tempat dia tidak akan bertahan. Tapi di seluruh dunia. Mulai atas bawah kiri kanan seluruh dunia. Dia ada dipercaya dengan iman yang sama. Yesus Kristus adalah juru selamat. Yes kita tidak lihat dia. Tapi kita lihat kuasanya. Kita tahu kuasanya. That's real. Oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta. Ayat yang kedua. Ayat kedua. Tentang iman. Para leluhur telah memberikan kesaksian. Oleh iman kesaksian kepada nenek moyang kita. Di dalam LAI. Terus ayat yang ketiga. Oleh iman kita mengerti. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang tidak kita lihat. Apa yang kita lihat. Telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Sekali lagi saya ulangi. Sehingga apa yang kita lihat. Yang kita lihat. Ini telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Kalau saya berikan kesimpulan. Supaya saudara tidak bingung. Karena ini masih pagi. Iman adalah dasar dan bukti. Tapi bukti sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau tidak kita lihat. Buat apa? Kita percaya. Kita percaya karena ada kesaksian. Dari orang-orang sebelum kita. Dari nenek moyang. Dari orang-orang leluhur. Dari para nabi. Dari para rasul. Bahwa kejadian itu nyata. Dari mana kita tahu itu nyata. Kita tidak tahu. Tapi ketika kita percaya. Iman yang sama. Hidup kita diubahkan. Kita mengalami pemulihan. Kita mengalami tanda-tanda ajaib. Disitu kita confirm bahwa yes. Kesaksian nenek moyang dan orang-orang sebelum kita itu nyata. Lalu kita saksikan lagi kepada generasi selanjutnya. Kita saksikan lagi kepada teman-teman kita. Dan itu cara iman itu menyebar. Dari logos menjadi remah. Dari hanya sekedar tulisan dalam Bible. Menjadi kehidupan dan kesaksian. Dari kesaksian orang-orang sebelum. Dan saudara juga merupakan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk bersaksi. Dan menjadi kesaksian. Bersaksi itu bukan cuma bilang Tuhan itu baik. Nanti sakitmu disembuhkan. Ya kan. Itu kalau terus-terus semua kayak begitu. Itu juga gak sehat. Nanti orang-orang datang ke gereja, datang ke Tuhan cuma ingin disembuhkan. Ingin kontraannya kebayar. Ingin dia dapat berkat. Tidak. Kau saksikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Engkau saksikan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Engkau saksikan bahwa Yesus itu baik. Dan yang terpenting bukan yang engkau saksikan. Tapi yang terpenting dan paling powerful adalah kesaksian hidupmu tanpa engkau bicara. Waktu engkau bekerja. Bosmu melihat. Bawahanmu melihat. Waktu engkau di rumah, istrimu, suamimu, anakmu melihat. Orang tuamu melihat. Waktu engkau di komunitas, dimanapun engkau berada. Di supermarket. Orang-orang sekitarmu melihat. Orang itu sopan banget ya. Ngala banget ya. Yang lain surabot kanan, surabot kiri. Dia ngala. Waktu di rumah makan. Yang lain bilang, mbaknya datang kasih teh. Tapi engkau bilang, terima kasih. Just the simple things. Bahwa itu membuktikan bahwa engkau disertai dengan buah roh. Engkau punya buah roh. Dan kesaksian yang kecil-kecil itu berakumulasi. Nanti ada orang yang memperhatikan yang engkau tidak tahu. Di luar sana banyak mata akan melihat kita yang engkau tidak sadar. Suatu saat mereka akan lihat. Oh orang itu diberkati. Karena dia memang hidupnya di dalam Kristus. Oh orang itu percaya Tuhan. Oh orang itu luar biasa. Oh orang itu ayo kalau stes deket-deket sama orang itu aja. Kita bisa tenang. Ngobrol sama dia, kita bisa tenang. Itu menjadi kesaksian. Itu yang dimaksud oleh ayat yang kedua. Tentang iman ini, para leluhur telah memberi kesaksian. Termasuk engkau. Dan ayat yang ketiga, oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta ini jadikan oleh firman Tuhan. Jadi dengan demikian, sesungguhnya yang kelihatan ini terjadi dari yang tidak kelihatan. Yesus memang tidak kelihatan. Tapi perubahan hidupmu dan pertobatanmu kelihatan. Agung yang ateis dulunya. Yang free thinkers. Yang gak percaya apa-apa. Orang tua saya semua dari pihak bapak, dari pihak mama, semua penyembah. Mereka semua punya agama mereka dulunya. Kalau saya diajak ke rumah ibadah mereka, saya bergurau. Saya bilang, saya tanya, ma dewa ini kalau sama ini perang menang mana? Saya kayak lecekan begitu. Oh marah ditampar pernah sekali saya. Karena saya gak percaya. Saya dengan papa saya seorang ateis. Papa saya selalu bilang, bagaimana kamu menyembah sesuatu yang masih kamu beri makan. Dan akhirnya saya gak percaya siapa-siapa. Saya cuma percaya diri saya sendiri. Sekian tahun, karena saya punya logika. Saya andalkan logika saya. Ya kan? Nah dari situ suatu saat saya ketemu dengan Tuhan. Ketemu dari mana? Saudara saya punya seorang sepupu di rumah yang tadinya kerja dengan papa saya. Terus kami mengalami broken home. Akhirnya papa saya meninggalkan rumah dan dia harus berhenti bekerja. Akhirnya dia melamar di sebuah bank swasta terbesar yang ada di Surabaya. Di cabang raya Darmo. Dia ini lulusan SMA biasa. Hidupnya berantakan. Dia rajin kerja, dia bisa dipercaya. Tapi dia seorang pejudi, pemabuk, perokok, berat. Pokoknya hidupnya itu di luar kerja, dia berantakan banget. Jadi uang gak pernah ngumpul. Singkat cerita dia kerja di situ, dia kenal dengan seorang perempuan. Waktu dia kenal seorang perempuan, ternyata perempuan ini adalah jemaat gereja di Manyarjo, Surabaya. Dan akhirnya dia mulai diajak ke gereja. Diajak doa malam, diajak ibadah hari minggu. Dalam waktu yang gak lama, kita mulai lihat perubahan hidupnya. Dia berhenti merokok, dia berhenti berjudi. Dia udah gak minum-minum lagi. Dia tidur pagi kerja, pacaran dan itu aja terus. Dan kelamaan dia sering ke Jakarta. Kenapa? Di training, naik pangkat. Di training, naik pangkat. Dipromosikan cepat. Meanwhile, sementara itu mama saya stres. Ditinggal bapak saya. Jadi dia cari dukun, cari orang pinter ke tempat ibadah yang satu, ke tempat ibadah yang lain. Bingung aja. Nah saya kan gak percaya siapa-siapa. Saya gak percaya semua agama. Saya cuma mau mama saya gak stres. Terus saya bilang sama mama saya, ma kamu sudah coba semuanya. Kenapa kamu gak coba agamanya si Johnny ini? Johnny ini sepupu saya, namanya Suryono Effendi, tapi panggilannya Johnny. Dia orang Dayak, Cina Dayak. Tapi saya bilang begini, coba pergi ke gerejanya Johnny yuk. Aku antar, lihat dia berubah. Buat saya it's nothing to lose. Saya tahu Yesus itu Tuhan yang orang Kristen. But I don't believe him. Saya gak percaya siapa-siapa gitu loh. Saya cuma anggap ini just another religion. Maybe just a little bit more powerful than the others. Terus saya bilang, ayo coba ini. Mungkin lebih powerful dari dukun yang lain. Singkat cerita saya masih ingat. 93. Hari Kamis malam, saya ajak mama saya datang ke doa malam. Kami datang ke doa malam. Waktu itu Pak Abram Alex Tanu Saputra yang berkhutbah. Kami duduk tempat itu. Wah bahasa roh semua. Bingung saya. Ini apa ini kan? Nyanyi terus. Waduh, saya bingung. Ini apa? Yaudah, diem aja. Pokoknya penting mama saya berubah. Saya lihat dia. Saya lihat dia. Saya ini kayak ngajak mama saya ke dokter. Saya pikir saya gak sakit. Saya pikir dia yang sakit. Saudara, lama-lama dia nangis, dia nangis, dia nangis gitu. Saya pikir kenapa? Ya orang cuma ngomong gak jelas kamu nangis. Ya kan? Kolba juga kagak. Dia nangis gitu kan. Terus saya lama-lama, lama-lama, yaudah saya diem, saya diem. Kok kayaknya ada yang bother me? Ada yang mengganggu saya banget. Ada yang mengganggu saya banget. Kayak saya so tough. Saya so kuat. Saya so jago gitu loh. So gak percaya. Tapi ada sesuatu yang berjaman sampai ke dalam yang saya gak bisa explain. Saya gak bisa jelasan. Sesuatu yang mengubah dari dalam. Saya gak lihat Yesus, saudara. Saya gak lihat Yesus. Tapi apa yang kelihatan terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Apa yang kelihatan mama saya nangis. Apa yang kelihatan mama saya diubahkan. Hati saya mulai diubahkan. Dan saudara tahu setelah kita keluar hari Kamis tahun 93 Desember sebelum Natal. Kami ke gereja. Sampai hari ini. Kami tidak pernah keluar gereja. Saya melayani Tuhan. Seluruh keluarga mama saya. Dari papa saya. Bertobat, mengaku, dan menerima Yesus. Nenek saya usia 87 tahun. Di baptis. Dan mengenal Yesus. Itu kelihatan. Yesus gak kelihatan. Ya memang Yesus gak kelihatan. Terus kamu gak akan percayakan. Hanya ada satu kuasa. Yang bisa mengubah seluruh keluarga saya. Dan itu bukan manusia. Dan itu bukan agama. Dan hanya ada satu yang bisa mengubah demikian dasyat. Dia adalah pencipta. Dia adalah Tuhan. Dan dia adalah juru selamat. Dan dia saya sebut dan saya kenal sebagai nama Yesus Kristus Tuhan. That's the meaning. Ibrani 11 ad 1-3. Dasar dan bukti dari yang kita harapkan. Tapi gak kelihatan. Bagaimana kita bisa percaya. Kita bisa percaya dari kesaksian orang lain. Dari hidup saya. Saya melihat si Johnny. Si Johnny merubah kami sekeluarga. Dua keluarga. Sekarang saya menjadi hamba Tuhan. Saya bisa preach. Saya bisa teach. Keliling Indonesia. Saya sempat di Amerika 11 tahun mengembalakan. Tuhan pake demikian. Saya membaptis puluhan orang. Hampir 100 orang di Atlanta saya baptis. Hanya gara-gara si Johnny. So. Hanya gara-gara kau satu. Mungkin puluhan. Mungkin ratusan orang akan mengenal Yesus. Do the math. Katakanlah ini 150 orang. Kalau 150 orang bawa 10 saja. Berapa? 1.500. Akan mengenal Yesus. Kita tidak melihat Tuhan secara fisik. Musa juga tidak melihat Tuhan secara fisik. Musa cuma melihat semak belukar yang terbakar. Dari situ dia panggil Musa. Musa. Musa datang. Apa sih semak belukar yang terbakar? Stop. Jangan mendekat. Sebab tempat engkau berdiri adalah kudus. Musa catat tuh. Mungkin kita yang gak percaya kita bilang. Ah Musa itu kedengar-dengeran aja. Kan semak belukar kebakar. Waktu itu kering kertek 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 kertek. Terus dia stres kena angin. Jadi kedengarannya kayak orang ngomong. Musa jangan deket-deket padahal gak ada yang ngomong. Oke katakanlah itu benar gak ada yang ngomong ya kan. Terus dia panggil Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Katakanlah itu imajinasi Musa. Musa entertain his belief. Dia cuma imajinasi saja. Kepengen mengeluarkan bangsa Israel. Dia memotivasi dirinya sendiri dengan imaginary God yang namanya Yahweh. Mungkin katakanlah Yahweh itu tidak ada. Terus dia menghadap Fir'on dengan kekuatannya sendiri. Atau buktinya ada tulah yang diberikan pada saat itu 10. Dan 10 tulah itu tidak bisa diberikan oleh imajinasi. 10 tulah itu hanya bisa terjadi dengan dan oleh kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa manusia. Disitu kita bisa melihat kesaksian bahwa itu bukan imajinasi. Musa keluar. Dikejar. Laut merah terbelah. Musa menyebrang. Fir'on dan pasukannya. Pasukan Fir'on semua ditutup kembali oleh laut. Itu bukan imajinasi. Abraham mungkin stres di Ur. Dia melihat orang-orang yang gak benar penyembah berhala. Mungkin dia stres. Mungkin dia cuma dengar-dengar Tuhan manggil dia. Abraham, Abraham keluar. Bawa sana keluargamu. Kadang kan kalau kita stres gitu ya di tempat kerja. Kadang kita dengar-dengar suara. Ayo minta resign. Minta resign. Tempatmu bukan disini. Padahal Tuhan bilang enggak. You harus stay disini. Karena besi menajam-besi manusia menajamkan sesamanya. Iya kan. Tapi karena kita stres. Kita ingin keluar. Kita kayak dengar-dengar. Mungkin Abraham kayak gitu. Let's say katakannya iya. Karena dia stres sama keluarganya. Stres sama seluruh orang di tempat lamanya. Dia keluar. Dia dengar-dengeran. Tuhan yang manggil. Padahal bukan Tuhan yang manggil. Katakannya demikian. Tapi waktu dia keluar. Kita lihat penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji. Abraham keturunanmu akan diberkati. Barang siapa memberkati engkau akan diberkati. Barang siapa mengutuk engkau akan di. Kutuk. Abraham 2000 tahun. Berapa? 1500 tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu. Hari ini keturunan Abraham. Kita bisa lihat. Saudara saya mau tanya. Kalau engkau mau liburan. Katakannya ke Perancis. Ke Jepang. Terus tiba-tiba dibom. Bum. Ada roket gitu. Diserang. Masih mau lanjut liburan gak? Enggak tau. Lalu kemarin loh teman-teman saya masih berangkat. Ke Israel. Saya bilang kamu tuh loh. Ini kan sedang perang. Kok masih berangkat? Gak apa-apa kok aman kok. Kalau selama diizinkan border dibuka berarti masih aman. Dan mereka tetap berangkat. Roket berterbangan di atas. Mereka tetap berangkat. Mereka tetap tour. Mereka tetap ibadah. Saudara. Hanya terjadi di Israel. Israel. Orang bilang. Oh itu karena Iron Dome nya dasyat. Itu karena teknologinya dasyat. Saya mau beritahu. Bukan Iron Dome nya. Bukan hanya teknologinya. Yes itu dasyat. Tapi bukan karena itu. Kalau itu mudah ditembus. Tapi saya katakan. Ada tangan Tuhan. Dan janji Tuhan. Kepada Abraham. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus. Dia juga berhak menerima perjanjian. Abraham yaitu saudara dan saya. Tuhan gak kelihatan. Tapi kuasanya sangat kelihatan. Saudara gak kenal yang nyiptain. Yang buat Mike Shur ini kan. Udah tau kan. Saudara gak tau. Saudara gak kenal. Saudara gak pernah lihat. Tapi Mike ini ada. Kalau saya ngomong sama saudara. Ini ada yang nyiptain. Saudara percaya gak? Ini ada yang rancang. Saudara percaya gak? Kenapa microphone yang gampang. Rusak. Yang cuma dipasang baterai. Yang harganya gak seberapa. Dibanding hidupmu. Kenapa kau gak percaya? Kenapa mereka gak percaya? Kalau ada yang menciptakan. Sesuatu yang luar biasa. Alam semesta yang dahsyat. Hidupmu yang luar biasa. Ada seorang penelitian. Katanya mengatakan demikian. Saya gak tau. Nanti mungkin bisa dicek. Saudara. Kalau punya temen dokter atau apa. Katanya seluruh. Tubuh kita ini. Kalau dihargai mata. Ginjil. Liver semua. Katanya 9 milion. Dolar. Makanya dulu ada film. The 6 million dollar man. Oh 6 juta dolar. The 6 million dollar man. Dulu ada ya. Ternyata katanya itu. Dikatakan 6 juta dolar. Karena. Waktu membuat film itu. Orang itu. Dinilai. Mata semua. Itu. Satu tubuh ini. Kalau dijual. 6 juta US dollar. Jadi kalau hari ini. Utangmu cuma cepetial. Dikit saudara. Ya kan. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat. Di dalam. 2 Korintus. 4. Ayat 7. Sampai 9. Tetapi. Kami mempunyai harta ini. Di dalam. Bejana. Tanah liat. Saya gak baca semua. Untuk menyikat waktu saudara. Nanti baca di rumah. Supaya nyata. Bahkan kekuatan yang melimpa-limpa itu. Berasal dari Tuhan. Bukan dari kami. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas. Tapi tidak terjepit. Kami habis akal. Tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya. Tetapi tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan. Tetapi tidak hancur. Apa yang faith can do? Apa yang iman bisa kerjakan dalam hidup kita? Tadi saya sudah jelaskan. Iman itu. Harus benar. Bukan cuma besar. Iman benar itu. Murni. Mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi. Sadrak Mesak Abednego katakan. Sekalipun Tuhan ku tidak menolong aku. Aku tidak akan menyembah patung buatanmu. Aku tidak akan menyangkal dia. Itu iman yang benar. Bukan iman yang besar. Kalau iman yang besar. Oh aku percaya. Aku gak akan menyembah patungmu. Karena kalau aku masuk ke dapur perapian. Tuhan akan mematikan apinya. Itu iman yang besar. Iman yang besar gampang dikerjain iblis. Ingat. Kalau saudara ditanamkan. Punya iman yang besar. Iman yang besar. Saya hari ini katakan. Iman yang besar gampang dikerjain iblis. Karena kalau begitu masuk. Ternyata masih panas. Ternyata apinya gak dipadamkan. Apa yang terjadi? Engkau kecewa sama Tuhan. Tapi kalau engkau punya iman yang besar. Iman yang benar. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku. Aku tidak akan menyembah patung buatanmu. Sadrak Mesak Abednego. Sudah siap mati. Dibakar. Dia gak expect untuk apinya mati. Dia gak berharap apinya mati. Dia cuma mencintai Tuhan. Dan tidak mau mengkhianati Tuhan. Dan itu justru yang sangat powerful. Dia masuk bukan hanya gak kebakar. Tetapi bau hangus pun tidak ada. Bahkan dikatakan ada terlihat pribadi yang keempat. Wajahnya seperti anak dewa. Yesus menyertai mereka. Yesus tidak akan mematikan api di dalam hidupmu. Tapi Yesus akan menyertai engkau berjalan di dalam api. Dan api tidak akan menyentuhmu. Kalau iman yang besar. Tengking dalam nama Yesus. Anya kau. Masalah. Penyakit. Kebangkrutan. Pergi dalam nama Yesus. Punya anak. Barusan ujian semua ya. Anakmu kalau di sekolah yang mahal-mahal. Sekolah kan mahal ya. Makin Kristen makin mahal sekolah itu. Saya gak tahu. Mungkin owner-owner sekolah Kristen ini. Dibikiran orang Kristen kaya semua. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Kita kaya. Saya agak sedikit kepahitan. Saudara. Sudah dibayar mahal-mahal. Terus tes. Terus anakmu bilang. Dalam nama Yesus. Setan. Pergi. Tesnya didoain. Enyah dalam nama Yesus. Pergi. Terus dirobek. Marah gak engkau? Marah tau. Kalau tes itu bukan dibuang. Bukan dihindarin. Tes itu dikerjakan. Kalau dikerjakan dengan baik. Engkau akan naik kelas dengan nilai yang lebih baik. Dan seterusnya. Kalau hari ini engkau punya masalah. Jangan ditengking masalahmu bos. Dikerjakan dengan sebaik mungkin. Dihadapi dengan kekuatan Tuhan. Dihadapi dengan ucapan syukur. Dihadapi dengan hati yang bersyukur. Dan hati yang berserah. Kalau nilainmu baik. Engkau akan naik terus. Naik terus. Naik terus. Dari kemuliaan yang satu. Ke kemuliaan yang lebih tinggi. Ke kemuliaan yang lebih besar. Dan saya lihat. Di akhir tahun semuanya. Akan menjadi orang-orang yang dasyat. What faith can do. Lima menit. Satu adalah power. Atau dunamos. Bukan kekuatan kita. Tapi kekuatan itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau engkau punya iman. Kekuatanmu itu bukan dari engkau. Tapi dari dia. Sehingga nyata bahwa kekuatan yang dasyat itu berasal dari Tuhan. Dan bukan dari kami. Dunamos. Kata kuasa itu dunamos. Tahu dunamos? Kata dinamo itu dari dunamos. Sebenarnya tahu cara kerja dinamo. Kan saya bukan orang teknik. Kalau salah nanti dibenarkan. Tapi setahu saya gampang aja. Kalau yang di sepeda buat nyalain lampu itu. Itu lampu gak akan nyala dinamonya. Gak akan ada power. Gak akan ada listrik. Sebelum sepedanya diengkol. Bahasa Perancisnya dipancal. Sebelum diengkol. Makin kenceng kau mengengkolnya. Maka daya listrik dihasilkan dari dinamo itu makin besar. Dan lampunya akan makin terang. As simple as that. Jadi kuasa yang dari Tuhan itu bukan membuatmu untuk berdiam. Tanpa mengerjakan sesuatu. Terus engkau berharap berkat turun dari langit. Instan. Ditumpang tangan dalam nama Yesus. Blek jatuh terus bangkit. Utangmu lunas. Gak seperti itu kerjanya. Ya kan? Saudara. Tapi dunamos yang daripada Tuhan. Engkau harus setia mengerjakan dari perkara-perkara yang kecil. Engkau terus giat. Engkau terus giat mengandalkan dia. Terus makin giat. Terus kerjakan. Terus maju. Itu dinamo akan semakin kenceng. Semakin kenceng. Mengucap syukur. Terus layani Tuhan. Jangan berhenti. Terus powerful. Motivate yourself. Terus makin gede. Makin gede. Makin gede. Lampu itu makin terang. Makin terang. Maka itu orang Kristen. Kalau punya iman yang benar. Engkau makin hari. Baik dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. Engkau tetap kuat. Engkau tetap maju bersama dengan Tuhan. Kuasamu tidak akan pernah redup. Dan orang yang punya iman yang kedua. Dia punya passion. Dalam segala hal kami ditindas. Tapi kami tidak tercepit. Kami habis akal. Tetapi tidak putus asa. Kenapa? Karena kita punya passion. Punya gairah. Saudara kita punya enthusiasm. Saudara tahu kata enthusiast. Enthusiast itu dari dua kata Yunani. En dan Theos. En itu di dalam. Theos itu Tuhan. Jadi orang yang ada di dalam Tuhan. Pasti hidupnya selalu antusias. Engkau cuma waktu seneng aja. Waktu diberkati. Waktu dapet tender. Wah haleluya. Tapi waktu stres. Waktu utangnya membengkak. Bunganya membengkak. Omsetnya turun. Kita langsung. Waduh stres boleh. Biasa orang stres. Tapi jangan stres terus-terusan. Ya kan. Orang takut boleh. Normal. Kalau engkau gak pernah takut. Malah bahaya saudara. Ya kan. Kecewa normal. Tapi jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam kekecewaan. Maksudnya takut yang berkepanjangan. Kecewa yang berkepanjangan. Itu jangan. Waktu engkau takut. Waktu engkau kecewa. Engkau terjepit. Engkau tidak putus asa. Karena engkau ada di dalam Tuhan. Engkau bangkit lagi. Engkau ingat firman Tuhan. Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan. Dengan berdiam diri. Dan terus percaya disitu letak kekuatan kita. Kita andalkan dia. Terus semangat. Saya percaya. Semua akan terjadi indah pada waktunya. Yang ketiga dan yang terakhir. Peaceful. Ada ketenangan. Saudara. Di dalam Tuhan. Dalam segala hal. Engkau terjepit. Engkau terhempas. Engkau tetap tenang. Kadang-kadang. Saya gak tau saudara pernah ngalami enggak. Saya pernah ngalami. Masalah itu besar banget. Kadang saya juga khawatir. Tapi yaudahlah tenang. Tenang. Tapi setelah sudah dilampaui semua. Saya lihat ke belakang. Ternyata masalah itu besar banget yang saya hadapi. Dan semua orang bisa kuat. Dan saya sendiri amiss. Kenapa saya bisa tenang. Itu bukan saya. Tapi roh kudus yang ada di dalam saya. Saudara kalau engkau punya iman yang benar. Roh kudus yang ada di dalammu. Akan membuat engkau tenang. Di dalam setiap ujian. Engkau tidak cepat tergesa-gesa. Ambil jalan pintas, komplain, marah, emosional, dan seterusnya. Tapi engkau bisa menjaga ketenangan. Dan yang terakhir. Possible. Keajaiban. Kalau engkau punya iman. What faith can do. Yaitu sesuatu yang mustahil dia bisa lakukan. Kita ini seperti bejana tanah liat. Dan dia adalah harta yang diberikan kepada kita. Bejana tanah liat itu enggak ada harganya. Tapi kalau diisi iman. Itu seperti diisi harta. Kalau ada bejana tanah liat di sini saja. Enggak akan ada orang care. Tapi kalau tiba-tiba para pengerja memasukkan ke dalamnya emas. Maka bejana tanah liat itu jadi berharga. Dan akan dijaga. Semua orang akan kepingin lihat. Sama hidupmu tanpa iman. Tidak ada harganya. Tapi kalau hidupmu ada iman. Engkau diisi dengan harta yang luar biasa. Engkau akan dibuat semakin hari semakin berharga. Semakin berharga. Dan yang percaya dipulihkan diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin.